selamat datang di channel youtube islu promo oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbicara tentang keuangan yang lebih pastinya saya akan berbagi bagaimana cara saya mengelola uang selain di channel youtube islu promo ini ada tutorial pembuatan resin, cetakan silikon dan juga unboxing alat-alat teknik serta review tempat-tempat sejarah disini saya akan sedikit berbagi bagaimana saya mengelola keuangan pada pembahasan keuangan ini saya akan cenderung melihat ke usia-usia 20an awal oke itu disesuaikan dengan usia saya teman-teman oke pengelolaan keuangan saya pribadi itu ada dua biasanya saya mengelola keuangan pribadi dan juga keuangan kantor wicabo kreatif tapi dalam video ini saya akan berbicara tentang keuangan pribadi saya oke nah pertama dalam mengelola keuangan itu kita harus tahu tiga hal teman-teman kita harus tahu cara menghasilkan cara menyimpan dan cara menghabiskan kayak gitu ya kenapa sih cara menghabiskan ini penting ya karena menghabiskan ini tuh enggak enggak semudah yang teman-teman bayangkan karena menghabiskan dengan cara produktif ya maksudnya ya itu enggak semudah ya teman-teman bayangkan kayak gitu karena dilihat dari ini berbicara sedikit menyinggung sistem pendidikan ya karena di sistem pendidikan kita itu kita hanya dikasih pembelajaran bagaimana kita memperoleh uang atau kita bisa mendapatkan keahlian tertentu untuk mendapatkan uang tetapi setelah itu siswa tidak dikasih pembekalan bagaimana cara pengelolaannya dan cara menghabiskannya karena menghabiskan uang ini juga penting cara mengelola juga penting atau menyimpannya ini juga penting pertama saya akan berbicara dari memperoleh dulu oke jujur saya memperoleh penghasilan itu dari Wicapu Kreatif terus dari Youtube ini dari AdSense dan juga dari Endors dan juga beberapa dari mengisi Tokso sama Spinar kayak gitu sama beberapa tahun lalu bantu-bantu di kampus serta di komunitas kayak gitu ya itu dari penghasilan saya nah dari penghasilan itu saya simpan pertamanya bagaimana sih saya menyimpan oke untuk menyimpannya saya menggunakan satu cara baku dan satu cara agak masih belajar-belajar tapi cara bakunya seperti ini saya menggunakan karena saya muslim saya menggunakan cara di Islam yaitu saya save-nya dengan cara membeli emas teman-teman saya membeli emas disini saya bukan investasi emas ya tetapi saya mempertahankan hasil kerja atau mempertahankan nilai dari uang yang saya hasilkan kemerhatian begini kita menyimpan uang 10 juta dalam waktu 10 tahun dibandingkan kita menyimpan emas senilai 10 juta tadi menyimpan emas dalam jumlah nomor 10 juta dalam waktu 10 tahun itu pasti lebih stabil emas teman-teman dibandingkan uang kalau teman-teman tidak percaya teman-teman bisa lihat grafik nilai emas atau nilai jual beli emas di situs antam itu ada juga grafik nekturnya nilai emas dengan rupiah ya tentunya dengan rupiah bahkan di masa pandemi kali ini itu cenderung tinggi ya nilai emasnya jadi ya itu berkah dari orang-orang yang emang safe disitu dan juga mungkin orang-orang yang mungkin bisa berinvestasi di emas tapi kalau dari saya pribadi saya tidak berinvestasi tapi saya cenderung mempertahankan nilai kerja saya di emas kayak gitu oke itu yang pertama yang paling pokok yang jadi saya teman-teman yang kedua yaitu saya mau bermain di saham ini mau bermain di saham di awal 2020 teman-teman di awal 2020 jadi saya itu udah list di tujuan saya di 2020 yaitu memiliki saham atau membuka saham tapi baru saya belajar-belajar selama dua bulan bulan ketiga masuk covid dan sedangkan saham itu agak turun jadi kami atau saya pribadi menunda untuk melakukan itu jadi saya malah langsung mengalihkan semua itu ke emas jadi waktu emas itu belum naik banget waktu itu belum naik banget lah langsung saya ke emas untuk save itu tadi karena saya sudah menyiapkan dana untuk ke saham tetapi karena sahamnya waktu itu langsung lihat turun ya udah langsung salihkan ke emas kayak gitu ya teman-teman itu cara saya menyimpan nah dan cara saya menghabiskan ini ini yang paling seru ya itu teman-teman menghabiskan uang ini karena di usia 20-an awal ini masih banyak keinginan beli ini beli ini beli ini sepatu brand tas brand terus baju telana hp gadget laptop bahkan kamera bahkan barang-barang perintilan-perintilan kecil itu pasti sangat menggoda teman-teman saya sendiri juga tergoda tapi saya ada bagi jadi dua yaitu ini keinginan atau kebutuhan kayak gitu saya bagi setiap saya ingin membeli saya bagi ini keinginan atau kebutuhan oke ini kebutuhan saya dan ini keinginan saya saya selalu penuhi kebutuhan saya dulu baru setelah itu keinginan ya walaupun kebutuhan itu tidak selalu bisa dibenuhi di waktu tersebut tapi saya bisa menunda kayak gitu dan juga saya lebih suka itu menunda 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 sesuatu hal saat ini untuk hal yang ke depan jadi oke lah saya saat ini menunda dulu saya gak usah beli ini beli ini beli ini tapi saya tabung dulu untuk ke depannya mungkin bisa untuk hal yang lebih baik lagi serta ini ini saya ada tips juga untuk teman-teman mungkin di usia 20an awal ya karena untuk usia ke depannya saya juga belum bisa berbicara karena saya pribadi belum menjalani di usia yang lebih dari 20an jadi saya akan berbicara di usia ini aja kalau saya pribadi contohnya saya ingin sepatu saya ingin beli sepatu ingin banget tapi itu saya tidak butuh saya hanya ingin yaudah saya berangkat ke toko tersebut saya ke toko saya lihat-lihat sepatu tersebut saya lihat-lihat saya amatin saya tanya-tanya ke penjaga tokonya gini-gini konsultasi gini-gini tiba-tiba sebenarnya uang itu ada teman-teman untuk beli ya ada tapi karena saya ini ini bukan kebutuhan tapi ini keinginan yaudah saya berpikir ya lah mbak ini saya lihat-lihat dulu ya ya gitu saya pulang di jalan saat saya berpikir tentang sepatu tadi kayaknya gak butuh dan kayaknya gak ingin juga sekarang ini yaudah yaudah gak jadi jadi itu cara saya untuk menghemat ya itu emang agak merepotkan untuk penjaga toko saya mungkin mohon maaf ya untuk para penjaga toko yang mungkin saya recoki dengan saya tanya-tanya tapi saya gak beli ya karena itu tadi saya emang daripada saya kepikiran terus kepikiran terus tapi saya menahan yaudah saya datang ke toko saya lihat saya pegang teman-teman saya lihat saya amati saya tanya-tanya ke mbaknya atau kemasnya karena bukan kebutuhan yaudah gak beli itu sih itu untuk saya menghabiskan uang terus untuk menghabiskan itu tadi saya mengalokasikan untuk tetap menabung jadi menabung dulu baru sisanya untuk jajan kayak gitu ya teman-teman di usia kita kayak gini baru memiliki penghasilan pastinya kan kita ingin memberikan sesuatu kepada orang tua teman-teman kita harus melakukan alokasi contohnya nih dalam sebulan kita mengalokasikan dana 500 ribu untuk orang tua kita ya kan kita mengalokasikan dana 500 dari penghasilan kita ke orang tua kita nah yang kita berikan dalam sebulannya itu jangan full 500 ribu teman-teman tapi 300 aja atau 250 sisanya kita tabung tapi kita tabungnya itu dalam bentuk tabungan orang tua ini tabungan ke orang tua ini tabungan dalam bentuk nantinya juga diberikan ke orang tua nah jadi ya gini 500 ribu itu separohnya kita langsung berikan separohnya kita save untuk jaga-jaga bila nanti contohnya nih orang tua sakit atau orang tua gimana-gimana ya itu nanti kita ambilkan dari dana ini tersebut dari dana ini teman-teman jadi kita tidak mengubah dari dana simpanan kita pribadi tapi emang kita langsung mengambil dari dana alokasi ke orang tua gitu jadi dari 500 ribu tersebut kita hanya berikan langsung cash dalam setiap bulan itu 250 nanti yang 250 ini kita save sendiri kita pisahkan dalam salah satu bentuk tabungan baru nanti apabila hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi kita keluarkan seperti itu teman-teman dan itu berlaku juga ke semuanya contohnya kita punya pasangan kita punya pacar atau teman-teman yang sudah menikah mungkin bisa seperti itu juga ya begitu ya lah mungkin itu yang bisa saya bagikan bagaimana saya mengelola keuangan saya pribadi dan mungkin next video saya akan berbicara tentang bagaimana saya mengelola keuangan di kantor Wicapo Kreatif karena kantor Wicapo Kreatif ini ya ibaratnya masih kantor kecil jadi keuangan masih saya kelola sendiri teman-teman kayak gitu oke terima kasih teman-teman yang sudah menyisikan video kali ini semoga bermanfaat apabila teman-teman menyukai video-video seperti ini bisa like dan jika teman-teman ingin berdiskusi bisa langsung ke kolom komentar di bawah video ini dan jika teman-teman ingin tanya secara personal bisa ke nomor WA kami nomor WA kami selalu ada di setiap video kami teman-teman terima kasih selalu jaga kesehatan dan selamat menonton aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng selamat menikmati selamat menikmati